Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB. Jadi, di video kali ini gue bakal membuat konten tips jago Silvana dan penjelasan emblem yang sudah diupdate. Di season 33, Silvana masih belum di nerf ataupun di buff. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build dan kombonya dulu cuy. Let's go! Oke guys, jadi Silvana ini punya 2 emblem yang bagus banget untuk dipake. Kalau butuh penetrasi untuk lawan musuh tebel, kalian bisa pake emblem assassin. Tapi kalau pengen magic damage-nya sakit, kalian bisa pake emblem magi. Untuk settingan emblemnya ada 3 jenis. Kalau pengen jadi jungler, settingan emblemnya kayak gini. Kalau pengen itemnya cepet jadi, settingan emblemnya kayak gini. Dan kalau pengen kuat bayuan, settingan emblemnya kayak gini. Di gameplay nanti, aku bakal menggunakan emblem magi dengan settingan emblem seperti ini. Untuk settingan buildnya ada 2 jenis. Ada settingan build damage, dan juga ada settingan build hybrid. Biasanya aku suka menggunakan settingan build yang atas, dengan settingan emblem seperti ini. Sedangkan spellnya, kalau pengen jadi jungler, kalian bisa pake retribution. Tapi kalau pengen jadi mid lane atau xp lane, kalian bisa pake stun, bisa pake flicker, atau vengeance juga bisa. Oke guys, itu dia penjelasannya. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya. Let's go! Oke guys, jadi Silvana ini punya 2 combo yang bisa kalian pake. Untuk combo normalnya, ultimate skill 1, skill 2. Atau gini juga bisa. Skill 1, ultimate skill 2. Kalau pengen damagenya sakit, kalian bisa pake retri merah. Jadi nanti kombonya bakal kayak gini. Ultimate, skill 1, skill 2, retri. Atau gini juga bisa. Skill 1, ultimate skill 2, retri. Kalau pengen nangkep musuhnya gampang, kalian bisa pake stun. Jadi kombonya bakal kayak gini. Ultimate, skill 1, skill 2, stun. Atau gini juga bisa. Skill 1, ultimate skill 2, stun. Kalau pengen montek, kalian bisa pake flicker. Jadi kombonya bakal kayak gini. Ultimate flicker, skill 1, skill 2. Atau gini juga bisa. Skill 1 flicker, ultimate skill 2. Oke guys, itu dia kombonya Silvana. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplaynya. Let's go! Oke guys, jadi kalau pake Silvana. Di level 1, aku bakal ningkatin skill 2-nya dulu. Supaya farmingnya cepet. Untuk rotasinya seperti biasa. Kita bakal rotasi ke god lane. Di sini kan god lane-nya ada di atas. Jadi aku bakal ambil buff oran dulu. Abis ambil buff oran, sebenernya kalian bisa ambil jungle ijo. Abis itu bisa ke atas. Cuman aku bakal langsung ke atas guys. Di sini kan, little wonder-nya muncul di kanan. Kalau alpha-nya ngambil little wonder, harusnya kita bisa ambil jungle yang atas. Cuman di sini kita masih belum tahu alpha-nya ada di mana nih. Sambil lihat situasi, atlas-nya ada di atas. Julian ada di mid lane. Alpha-nya ada di sini. Oke, dapet ya. Lumayan, dapet satu. Kalau gak punya retribution, mending ambil jungle yang aman aja cuy. Santai. Kayaknya kita gak bisa bantuin god lane ya. Ini kita wajib amanin jungle bawah guys. Tadi aku lihat, alpha-nya ke bawah sih. Sylvana tuh bisa menang lawan alpha, kalau alpha-nya ulti duluan. Pokoknya Sylvana bisa menang kalau skill 2-nya gak di cancel. Pede aja sih. Lagian di awal game, damage-nya alpha gak nge-burst juga kan. Alpha ke bawah udah ulti, balikin. Ultimate skill 1, skill 2. Menang guys. Jungle atas aman, jungle bawah juga aman. Alpha mati, Yuzhong juga mati. Mantap banget kawan. Awas. Juliannya ilang ya. Lawan Julian tuh jangan masuk semak sembarangan. Lah, belum juga lewat. Udah kombo-kombo aja itu bang. Bagaimana itu Pak Asep? Pas banget. Turtle muncul di bawah. Buff ungu musuh juga udah muncul sih. Tapi tadi tuh alpha-nya masih level 4. Semoga aja alpha-nya ngambil buff ungu dulu. Dan semoga aja dia gak bakal sempet guys. Waduh, temen-temennya malah pada dateng kayak gini. Gua, Ais. Waduh, alpha-nya udah beres ngambil buff ungu. Tunggu musuhnya gak ada stun baru bisa kita kombo-in. Skill 2, Retrie. Itu dia damage-nya Sylvana. Kalau dikombo-in sama Retrie merah guys. Oh iya, buff ungu-nya udah diambil sama alpha ya? Gimana sih Pak Asep? Lupa aku guys. Oke, abis dapetin turtle, balik lagi aja parming. Tadi kita udah cuan banget. Udah mau dapet turtle, dapet 4 kill. Wih, ini sih udah snowball ya. Dan kalau kita bahas pasifnya Sylvana. Jadi ketika Sylvana ngasih damage ke musuh. Sylvana bakal ngurangin physical dan magic defense musuh. Pasifnya juga bisa di-stack sebanyak 5 stack. Yang artinya semakin banyak Sylvana ngasih damage. Maka defense musuhnya bakal makin lembek. Contoh, di depan musuh gak ada skill. Coba kita majuin. Ultimate, skill 1, skill 2. Nah, makin lama Sylvana ngasih damage. Musuhnya bakal makin lembek. Itu tadi cuma pake satu kombo guys. Tapi musuhnya langsung mati 3. Bagaimana itu Pak Asep? Coba, alpha deh. Alpha lumayan tebal nih. Tapi tetep aja guys. Kalau ditempelin sama Sylvana, lama-lama bonyok dia cuy. Jadi itu dia pasifnya Sylvana. Sylvana. Ya pokoknya, mau lawan musuh tebal atau lawan musuh tipis, semuanya masih bisa dilawan. Oke. Mumpung alpha mati, buff ungunya ambil aja. Skill 2, retry. Alpha udah hidup. Jungle atas udah habis. Pasti dia bakal ke bawah. Ambil aja hijaunya. Abis ambil hijau, diem semak. Kalau alpha lewat, langsung kombo. Udah sih. Buset di ulti kita guys. Buset di kombo kita guys. Tapi kita masih bisa selamat. Ini dia enaknya pake Sylvana jungler. Gampang snowball. Objektifnya juga gak terlalu susah. Kalau udah snowball masih pede aja, langsung turtle. Alpha-nya mana nih? Kan gak lucu kalau tiba-tiba loncat kan? Di buff ungu gak ada. Kayaknya di buff oran sih. Retry-nya simpan aja cuy. Coba kita cek. Wih! Waiho! Dapet buff-nya guys. Miskin dia cuy. Coba kita cek lagi. Waduh sama Julian dia guys. Gak bisa. Rame. Mending main aman. Dan kalau kita bahas potensinya Sylvana, jadi Sylvana ini hero-nya fleksibel. Bisa jadi jungler. Bisa jadi XP. Bisa jadi mid lane. Bisa juga jadi roamer. Selain fleksibel, Sylvana juga hero-nya serba guna. Jelas. Pasifnya Sylvana bisa nurunin defense musuh. Kalau musuh udah kena pasifnya Sylvana, pasti tim kalian eksekusinya bakal makin gampang. Ultimate Sylvana juga bisa dipakai untuk nangkep musuh. Jadi untuk lawan hero lincah atau lawan hero tebel, kayaknya Sylvana bakal tetap bagus. Di mode ulti juga Sylvana bakal dapet lifesteal dan juga attack spin. Jadi kalian itu bisa manfaatin ultimate-nya untuk teamfight, untuk culik musuh, atau untuk ngepush juga bisa. Sedangkan di teamfight, tugas Sylvana itu nyulik musuh. Target kalian adalah culik hero tipis. Tapi kalau tim kalian kompak, culik hero tebel juga gak masalah. Bebas sih. Mau bayuan juga boleh. Tapi kalau udah snowball kayak gini sih, mau satu lawan tiga, satu lawan kupat, gas aja cuy. By the way, jangan lupa banyakin main semak. Supaya nyulik musuhnya makin gampang. Ada alpha, ultimate, skill satu, skill dua. Alphanya masih level tujuh guys. Buffnya kita colong mulu cuy. Bagaimana itu pasif? Dalam segi level aja, udah beda lima level guys. Kacau balau emang ya. Auto bantai-bantai ini mah cuy. Let's go. Kalau kita lihat, turtle udah muncul di atas. Kayaknya gak bakal ada kontes sih. Musuhnya pada main aman gini guys. Tapi emang, yang wajib kalian waspadai, ketika pakai Sylvana, adalah stun. Masalahnya skill dua Sylvana ini, bisa di-cancel sama stun. Dan biasanya, kalau skill dua Sylvana di-cancel sama musuh, Sylvana bakal gampang mati. Jadi kalau emang situasinya seimbang, atau lagi kalah, aku seranin, sebelum maju, lihat dulu situasinya. Kalau musuhnya belum all in, masih punya stun, mending nunggu momen aja guys. Tapi kalau musuhnya udah all in, udah gak punya stun, baru kalian bisa maju. Percaya guys, Sylvana, kalau skill duanya gak di-cancel, pasti Sylvana bakal menggila. Sebenernya kalau musuh banyak stun, tapi gak ada damage, ya kalian bisa aja maju. Cuman kalau musuhnya banyak stun, dan damage-nya sakit, mending main aman aja. Tunggu momen. Oke. Seperti biasa, menit 8 level 15. Objektifnya rapih banget. Kalau udah snowball kayak gini mah, pengecualian ya. Ini namanya pengecualian. Kalau udah snowball mah, kita bisa maju duluan. Soalnya damage kita udah sakit. Di atas musuh udah pada all in, langsung aja maju. Kita tinggal finishing aja sih. Nice banget. Atlasnya mati. Yuzhong udah ulti. Ultinya simpen aja ya. Nah, mati 2 musuhnya guys. Gak bisa sih. Kita ambil dulu aja buffnya. Sambil nungguin Lord muncul. Musuh udah main aman semua sih. Buset, masih level 9 musuhnya guys. Kita mah udah level 15. Bagaimana itu Pak Cep? Santai. Kita ambil dulu buff ungunya. Ada alpha. Langsung ulti. PD. Kita udah snowball. Skill 2. Waduh di cancel guys. Ini dia yang aku maksud. Silvana kalau skill 2-nya di cancel, langsung mati. Tapi untung aja kita sempat nge-outplay. Temen-temen kita juga pada peka. Untung ya. Satu tuker. Tiga. Empat malah. Walaupun suit down sih. Dan kalau kita bahas counternya Silvana, jadi Silvana ini bisa di-counter sama Digi. Masalahnya ultimate Silvana bisa dilepas sama ultimate-nya Digi. Atau kalian juga bisa pakai hero yang stunnya banyak. Contohnya kayak Akai, Martis, Ruby, Endit. Supaya kalian bisa nge-cancel skill 2-nya Silvana. Jadi itu dia beberapa counternya Silvana. Oke. Di bawah ada teamfight. Kita cicil dulu atlasnya. Dia kabur. Ultimate. Nice banget. Musuhnya mati 2 guys. Ini mah tinggal nunggu lork aja sih. Kalau situasinya kayak gini, jangan maju duluan. Masalahnya sekalinya salah maju, kita pasti mati. Mending tunggu momen aja guys. Tunggu musuhnya all in. Baru kita bisa maju. Sambil lihat situasi, Yuzongnya udah ulti. Tapi awas, Atlas sama Julia-nya pengen hidup guys. Gak bisa sih. Balik dulu cuy. Tunggu atlas ulti. Abis itu bisa kita balikin. Udah sih. Musuh mati 4. Menang ini maya. Tinggal dipus aja cuy. Cakep banget. Oke guys. Itu dia tips jago Silvana di season 33 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. By the way, thank you banget buat kalian yang udah komen di video sebelumnya. Jadi untuk saat ini, kita bakal langsung aja masuk ke pengabsenan. Let's go! Selamat untuk Town Starboy, karena kamu sudah jadi yang pertama. Absen. Ada Town Starboy. Ada Umam. Ada Gabut. Ada Suijin. Ada Cerij. Ada Dadan. Ada Jovi. Ada 27de. Ada Sahrol. Ada Zenden. Ada Faizin. Ada Husein. Ada Cocol. Ada Jalu. Ada Senziwe. Ada Hafiz. Ada Dion. Ada Saka. Ada Luibu. Ada Bakul Apem. Ada Arya. Ada King Filate. Ada Lukman. Ada Stefanus. Ada Eva. Ada Rafi. Ada Sweaty. Ada Krypto. Ada Sania. Ada Ones. Ada Dion. Ada Pebrianto. Ada Yuki. Ada El Sweaty. Ada Arasakila. Ada Ahmad. Ada Kentang. Ada Nurmeran. Ada Amirah. Ada Miew. Ada Immanuel. Ada Mansur. Ada Fendi. Ada Ciaki. Ada Nana. Ada Ope. Ada Febrina. Ada Olin. Ada Krista Adam. Ada Rizky. Ada Ahmad. Ada Smart Tool. Ada Deddy. Ada Fahrilga. Ada Safi Muda. Ada Purple. Ada Dika. Ada Muntun. Ada Popeye Bugis. Ada Keniro. Ada Alfie. Ada Nafjaya. Ada Alfie. Ada Mata. Ada Sultan. Ada Hasan. Ada Nabil. Ada Popeye Bugis. Ada Anime. Ada Kizaru. Ada Jimmy. Ada Alif. Ada Acid. Ada Fikri Andi. Ada Kronsel. Ada Unclebejo. Ada Nias. Ada Komang. Ada Bjorka. Ada Faizal. Ada Henrik. Ada CBR. Ada Salafia. Ada Felix. Ada Yudi. Ada Ente. Ada Lazer. Ada Dui. Ada Tuku. Ada Ihsan. Ada Arga. Ada Yuser. Ada Monhe. Ada Leong. Ada Jalu. Ada Rocky. Ada Love Lord. Ada Kaputri. Ada Nabil. Ada Nama Disini. Ada Todi. Ada Riz. Ada Upcor. Ada Asuka. Ada Ariel. Ada Siren. Ada Habibi. Ada Saiful. Ada Alcoves. Ada Glue Jelly Drink. Ada Acid. Ada Wijan. Ada Elen. Ada Yogans. Ada Jagal. Ada pemain MLBB. Ada DCLS. Ada Bocah. Ada Asta. Ada Dilse. Ada Yuser. Ada Iqbal. Ada Gamer. Ada Akil. Ada Ekaria. Ada Agung. Ada Gonans. Ada Bona. Ada Sekleton. Ada Naik Mode. Dan ada Agnan. Terima kasih. Bye.